Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jakarta dan juga dimana saja Anda bisa mendengarkan syarat ini, nama saya Ichan Lolembah. Kita berjumpa kembali dalam acara yang merupakan kerjasama antara Popul Center, Smart FM Network dan juga Temaj, Senayan, Jakarta. Sangat sekali kita belum bisa bersiaran di Temaj, Senayan, Jakarta yang indah itu karena kita masih COVID-19, yang belum tahu kapan turunnya, malah makin naik. Dan acara ini juga disiarkan di berbagai jaringan radio berukuran media lainnya, Jusonora, serta kami sudah mengudara sejak bulan pertama tadi lewat jaringan YouTube di Radio Smart FM. Juga di audio streaming kita bisa didengarkan di berbagai platform. Pagi hari yang indah ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah bisa ditebak yaitu masih terkait kilkada karena media, baik media konvensional maupun media sosial kita, tentu dengan pemberitaan sekitar kilkada. Bahkan ada yang mengislahkan bom klaster kilkada. Akan terjadi jika kilkada berlaku terus atau kilkada tidak dengan protokol yang ketat yang kita belum tahu seperti yang terjadi. Pekan lalu kita membahasnya juga, dua pekan lalu dengan beberapa pihak termasuk dari Ibu dan Dewaslu. Nampaknya belum ada hal yang bisa membuat kilkada berlaku tindak, kecuali presiden seorang kepala negara beruntangan dan mengajak berbicara DPR. Karena KTU sendiri pasti ada kewenangan yang berbatas untuk berundak event, kegiatan sementing ini. Kita akan membahas topik yang lebih spesifik karena sampai tadi malam, sampai kemarin, kita membaca di berbagai media bahwa ada tiga kandidat kilkada yang meninggal, terus berkaitan kita atas mereka, baik sebelum maupun sesudah penetapan calon. Mereka antaranya adalah Kenaukur Surbakti, beliau adalah bakal calon Bupati Karo, Kabupaten Karo, Sementara Utara. Dan itu Haji Muharam, bakal calon Bupati Berau, Kalimantan Selatan ya kalau tidak salah. Lanjut lagi Adi Darba, beliau adalah calon wali kota Bontang. Pak Muharam sendiri adalah bersantus kebahana, ketiga-tiga meninggal ketika tengah menghadapi tahapan, ada yang sebelumnya, kita tetap tunggu sebagai tahapan. Beberapa yang lain, saya tidak pegang data jelasnya, tapi mereka, kandidat-kandidat itu sekarang sedang diisolasi, salah satunya kalau tidak salah adalah di kampung saya sini, kampungnya Mbak Titi juga kalau tidak salah, kalau tidak salah, Tangerang Selatan, Haji Muhammad, kalau tidak salah ya, salah satunya kandidat ke wali kota Bontang. Tidak sempat mengikuti proses pengundian nomor atau proses penetapan, karena beliau terkenapkan. Kita akan membahasnya dengan empat narasumber, tiga sudah bergabung, atau saya coba panggil dulu Pak Ahmad Baydowi sudah masuk, ini tadi akan mendarat di Bandara sekitar ke-8, mungkin sudah jalan, kita akan coba kontak lagi. Tapi sudah ada tiga narasumber yang juga sama pentingnya, bergabung. Yang pertama saya panggil Pak Kamhar Lakumani, bisa digalakan, mikrofon masing-masing di Bapak-Bapak. Ya, Pak Kamhar ini adalah Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu, Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Demokrat. Selamat pagi Pak Kamhar. Selamat pagi, kandir, siap. Kalau sudah siap ini pasti dari partai yang... Selain Pak Kamhar, juga ada Ibu Titi Anggara ini, beliau baru saja mendukaskan kepercayaan sebagai pelaksana harian dari Pemilu Degam Kehimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi, kalau tidak salah ya. Dan sekarang beliau masih di sana sebagai Dewan Pemilu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, pagi Bang, tetangga Tangsel. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Sehat terus ya Bang. Zona merah kita PSBB terus nih, nggak pernah dicabut. Betul, makanya kita ini kalau bisa membatasi terus garang-garang fisik. Last but not least, ada kawan lama juga, kawan kita semua, dari Pemilu Degam. Eh, sorry. Ini namanya Formati. Forum Masyarakat Pemantau Parlamen Indonesia. Pak Lusius Karus. Selamat pagi. Pagi, Bang Ishan. Selamat pagi. Saya kalau menelpon Pak Lusius, pagi-pagi pertama saya adalah selamat malam atau selamat pagi, Monsenyor. Baik. Kita bisa serahkan dulu kepada Ibu Titi ya, Pak Kamhar dan Pak Lusius ya, bukan hanya karena Lady First, tapi kita ingin memberi ulasan awal gitu. Kalau kita lihat perkembangannya, sebenarnya apakah memang penudang sendiri atau Ibu Titi segeri sudah punya posisi dalam melihat situasi ini yang terus berkembang, kita belum tahu kapan, selesai, dan bahkan di Amerika sendiri, Donald dan Melanie Trump itu sudah melakukan situasi yang diri. Di Selanjah Baru ada penundaan pemilih. Silahkan Ibu Titi. Ya, terima kasih Bang Ishan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bang Awi, lalu kemudian Bang Kamhar. Oh ya, sudah bergabung juga. Ya, ini sudah bergabung nih. Kayaknya lagi siap-siap mau rapat Bang Lusius, serta seluruh pendengar Smart FM ya. Senang sekali kita mendiskusikan ini dan memang ini diskusi yang harus terus dibahas karena salah satu isu krusial yang harus menjadi atensi kita semua begitu. Yang pertama, sejak awal ketika Presiden Jokowi mengumumkan ada kasus COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, Perludem beserta beberapa civil society atau kelompok masyarakat sipil yang lain memang mendorong KPU untuk melakukan penundaan pilkada ya. Yang pada fase itu sedang berlangsung tahapan awal pemutahiran data pemilih, persiapan pemutahiran data pemilih dan juga verifikasi dukungan calon perseorangan. 21 Maret, kami ingat betul KPU lalu memutuskan untuk menunda empat tahapan pilkada dan kemudian setelah banyak diskursus soal lanjut atau tidak pada 27 Mei keluar surat dari Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo ya yang mengatakan bahwa karena COVID ini tidak pernah diketahui kapan akan berakhirnya, oleh karena itu pilkada tetap bisa dilanjutkan dengan dua syarat. Yang pertama, penerapan protokol kesehatan dan yang kedua, pembentukan peraturan yang mempertimbangkan masukan dari Kementerian Kesehatan. Dengan basis itulah lalu KPU, DPR, Pemerintah pada akhir Mei 2020 memutuskan untuk melanjutkan pilkada dan juga merujuk kepada Perpu nomor 2 tahun 2020 yang dalam perkembangannya sudah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Nah, catatan kita tentu banyak sekali ya ketika misalnya kenapa masyarakat sipil beberapa diantaranya meminta penundaan pilkada yang harus diluruskan, Mbak Hican bukan berarti memintanya itu pilkada nanti setelah COVID-nya hilang sama sekali atau COVID-nya 100% bersih. Karena itu kita tidak tahu kapan ya? Betul, kita tidak tahu kapan tetapi yang dimaksud dengan menunda adalah yang pertama, pemerintah betul-betul mendedikasikan, berkonsentrasi penuh dan memberikan seluruh energinya pada upaya mengatasi COVID-19. Nah, yang kedua adalah pada saat yang sama kita persiapkan seluruh regulasi atau aturan main yang bisa memfasilitasi kompetisi di tengah COVID-19 dengan protokol kesehatan yang ajak serta dilengkapi dengan aturan sanksi yang bisa memberi efek jerah bagi pelanggaran yang terjadi. Jadi, fungsinya penundaan itu adalah membuat, menyiapkan segala prasyarat hukum atau dasar hukum yang kuat sehingga ketika kita dalam praktek pelaksanaannya tidak tiba masa, tiba akal tiba masa, tiba akal itu bagaimana, Bang, maksudnya? Oh, ada masalah baru ribut-ribut cari jalan penyelesaiannya. Walaupun itu jika akalnya bisa tiba, ya? Akal bisa tiba tapi sepanjang akal pasti ada batasannya, gitu ya. Contohnya tidak usah terlalu jauh-jauh. Peraturan KPU tentang pilkada di masa pandemi COVID-19 itu sudah tiga kali diubah. Apa, sudah dua kali diubah, mohon maaf. Pertama, peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Diubah lagi menjadi peraturan nomor 10 tahun 2020. Terakhir, ribut-ribut soal pelanggaran waktu pendaftaran calon tanggal 4 sampai 6 September diubah lagi dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Dalam konteks praktik pemilu, ini problematik loh. Karena kenapa? Karena proses penyelenggaraan pemilu itu kalau kita belajar tata kelola pemilu dia menyaratkan predictable process, unpredictable result, gitu ya. Jadi proses itu memang harus ajak dibangun sejak awal. Itu kalau situasi normal. Nah, tetapi... Kita baru kali ini menjelenggarakan event politik atau event kegiatan demokrasi dalam situasi yang amat sangat tidak normal serta baru. Betul, betul sekali, Bang. Makanya kita perlu waktu yang lebih layak, lebih memadai untuk memberikan atensi sehingga kita, satu, bisa memitigasi risiko dengan komprehensif. Lalu hasil dari mitigasi risiko itu dipersiapkan menjadi instrumen hukum yang baik. Sebenarnya ya, kalau KPU mau menunda misal contoh mengambil pilihan hari pemungutan suaranya pada pertengahan Juni 2021 persoalan-persoalan regulasi yang seolah-olah tidak bisa membaca perilaku sosial masyarakat ataupun kandidat di lapangan itu tidak perlu terjadi, gitu. Kondisi-kondisi itu lebih dikontribusikan karena ketergesaan kita atau kemudian yang agak unik dari proses pilkada di Indonesia kami agak diskusi nih diantara teman-teman dengan jaringan internasional ternyata ada yang disebut dengan ekonomi pemilu ekonomi pemilu ini satu-satunya di Indonesia di mana pilkada itu dipakai sebagai instrumen pengendalian COVID-19 dan juga stimulus ekonomi. Jadi kalau tren di negara-negara lain yang berpemilu, Bang Ijan Maka itu tidak baik atau baik? Karena sekarang kan... Ya, itu tidak bisa... Saya nggak bisa bilang itu baik atau tidak baik tapi itu anomali dalam pendekatan pemilu di masa pandemi. Di mayoritas negara yang berpemilu di masa pandemi mereka melandaikan dulu atau menurunkan dulu pandeminya baru kemudian mereka memutuskan melaksanakan pemilu. Bahkan beberapa negara memutuskan menunda karena angka pandeminya itu naik padahal naiknya nggak banyak gitu contohnya New Zealand. Tetapi negara-negara yang berpemilu dan sukses di masa pandemi karena kasus pandeminya menurun seperti Korea Selatan lalu Mongolia, Sri Lanka, Singapura itu pendekatannya adalah mereka sama sekali tidak utak-atik pemilu sebagai instrumen menurunkan pandemi. Tetapi mereka turunkan dulu pandeminya yakinkan masyarakat bahwa negara punya kapasitas mengendalikan pandemi menyiapkan segala instrumen hukum yang tegas, yang baik, yang bisa digunakan yang ajak, baru kemudian pemilu dijalankan. Sekian bulan lalu ya mungkin sekian bulan lalu acara ini juga mendiskusikan dengan berbagai kalangan terutama DPF dari Komisi 2 dan juga KPU pertanyaannya itu kembali lagi but how long, sampai kapan kita bisa menahan ini? Tapi kita akan lanjutkan nanti pada sesi berikutnya itu tadi suara dari Ibu Titi Angkra ini beliau adalah Dewan Pembina dari Perludem dan kita akan lanjutkan lagi sudah bergabung selain Pak Lusius Karus dan Pak Kamhar juga ada Pak Ahmad Baidowi saya mau sabar dulu selamat pagi pagi Assalamualaikum rambut kita sama ya siap oke kita lanjutkan lagi kita istirahat dulu sebentar setelah itu kita kembali lagi dengan topik di sekitar Pilkada dan Covid ya kita kembali lagi dengan topik kita tiga kandidat wafat masihkah Pilkada terus dan tadi yang sudah berbicara adalah Ibu Titi Angkra ini dari dan saya mau ke teman-teman saya dari partai politik ada Pak Ahmad Baidowi Wakil Sekjen Partai Pesatuan Pembangunan dan juga ada Pak Kamhar Lakumani Sekretaris Badan Pemanangan Pemilu saya mau ke Pak Ahmad Baidowi dulu yang juga kebetulan ada di BPR Pak Ahmad Baidowi ya bagaimana dinamika di partai sendiri dan apa yang bisa didengarkan oleh kita terkait dengan situasi yang berkembang di kalangan masyarakat berkait dengan telah wafatnya tiga kandidat dan beberapa saya belum tahu jumlah pastinya yang terpapar para kandidat baik di level bupati maupun wani kota atau juga nanti yang ditakutkan oleh beberapa kalangan yaitu mungkin akan terjadi kluster Pilkada apakah itu di dalam kaitannya dengan pengumpulan masa dan sebagainya tapi silahkan Pak Ahmad Baidowi Anda tinggal menanggapi saja apa yang sudah dibahas di partai sendiri ya terima kasih Pak Ijan jadi kalau bicara tentang korban-korban ya tentu kita empatilah kita berduga cita tapi kami di partai politik mengikuti ketentuan aturan main yang sudah disepakati bahwa wajah Nabil Kada ditunda itu sudah sejak lama sudah bahkan pernah ditunda bukan sejak lama bahkan sudah pernah ditunda dan itu ya tidak ujuk-ujuk tidak tiba saat tiba akal seperti yang disampaikan Mbak Titi gitu kenapa karena melakukan tahapan perundangan Pilkada itu juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan kalau kita ingat Pilkada ini awalnya bulan September 2020 direncanakan 19 September 2020 di saat dirancang dalam kondisi situasi masih normal namun ketika memasuki pandemi COVID-19 kemudian ada reformulasi terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada waktu itu KPU bersama pemerintah dan DPR yakni Komisi 2 melakukan rapat dengan pendapat RDP di ya sekitar bulan-bulan Juni atau mungkin sebelumnya ya bulan April atau apa itu akhirnya disepakati bahwa Pilkada tidak mungkin dilaksanakan 19 September 2020 kemudian dirumuskanlah maka keputusannya Pilkada harus ditunda Pilkada harus ditunda kapan penundaannya ada tiga opsi yang ditawarkan kalau kami waktu itu ketika bertemu dengan jajaran teman-teman di KPU meskipun saya tidak lagi di Komisi 2 tetapi pada suatu kesempatan saya pernah bertemu dengan teman-teman di KPU saya tersenama pimpinan fraksi P3 waktu itu langsung menyampaikan kalau mau ditunda tunda aja sekalian satu tahun sudah kita sampaikan tunda aja sekalian satu tahun meskipun pandemi covid ini tidak ada jaminan kapan berakhir tapi dengan waktu satu tahun itu lebih kita bisa mempercapkan banyak hal itu penyampaian kami secara informal tetapi berproses di Komisi 2 ada sebuah kesepangkatan dan keputusan resmi keputusan resminya bahwa pilkada ditunda dari 19 September 2020 cuman diusulkan penundaannya 3 bulan 6 bulan atau 1 tahun itu disodorkan kepada pemerintah ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu maka pemerintah juga memilih presiden mengeluarkan perpu memilih tanggal 9 Desember ya ya memilih tanggal 9 Desember 2020 ya tidak salah karena yang diputuskan presiden itu diperpunya berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh KPU pemerintah dan DPR dikasih opsi-opsi opsinya ada 3 kecuali presiden memilih di luar opsi yang 3 itu baru pantas disalahkan tapi mengeluarkan perpunya merujuk pada 3 alternatif yang disampaikan oleh hasil RDP forum resmi di komisi 2 maka kemudian terbit perpu yang mana sebenarnya di perpu itu yang kemudian menjadi undang-undang kemarin kan sempat menjadi hangat perdebatannya bahkan multi perspektif ya ketika ada klausul di penjelasan dalam hal pilkada tidak dapat dilaksanakan di masa pandemi maka pilkadanya bisa diundur ada maknanya bahwa untuk daerah dan memang untuk daerah-daerah tertentu yang tingkat bencananya tidak bisa ditolong ya memang bisa ditunda namun demikian seringkali kita memaknai penjelasan itu sepotong-sepotong kalau dimaknai secara utuh bahwa dalam hal pilkada tidak dapat dilaksanakan dapat karena bencana pandemi covid maka dapat ditunda kan kira-kira gitu rasanya kalau berhenti kalau berhenti kalau fokus pada bencana pandemi covidnya maka ini harus ditunda tapi sebelumnya ada kalimat dalam hal tidak dapat dilaksanakan nyatanya sampai sekarang penyelenggaran kapiru memastikan bahwa ya pilkada tetap bisa dilaksanakan begitu persoalan yang terjadi terus kemudian ada hal lagi yang perlu diperhatikan ketika pilkada ditunda sementara pada saat yang bersamaan masa jabatan kepala daerah sudah banyak yang habis ada 270 kepala daerah itu nanti akan dijabat oleh PLH atau PLT ataupun PJS sesuai dengan jangka waktu dia menjabat tentu ini juga problem nanti misalkan di satu provinsi ada lebih dari 10 pilkada misalnya seperti Jawa Timur lah Jawa Timur itu ada 19 pilkada coba dibayangkan kalau 19 daerah itu dijabat oleh orang yang ditugaskan dari provinsi misalkan tarulah ya secara isolon kepala didas ataupun kepala badan disitu ya habis orangnya saya kira gitu Pak Ijan dan karena dikirim semua ke daerah yang mengurusi provinsi gak ada ya solusinya dari beberapa kesempatan kita sudah mengingatkan terus persoalannya kan debatnya sekarang jangan sampai pilkada ini menjadi kluster baru covid-19 artinya persoalan kesehatan masyarakat itu juga harus diperhatikan di luar perhelatan politik maka pencegahan terhadap peningkatan laju covid itu juga harus ditekankan yakni apa penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada karena itu wajib hukumnya dan itu saya kira yang bisa dilakukan hari ini dan itu tanpa pilkada pun sebenarnya itu problem gitu ya ya kata Pak Menko Polhukam itu di DKI gak ada pilkada covid-nya tinggi oke oke coba saya ke kolega Anda dari partai sebelah ini dari Pak Kamhar dari Pak Demokrat bagaimana pantauan pantai demokrati juga dan pinjauan Anda Pak Kamhar baik terima kasih Bang Icang selamat pagi untuk semua narasumber ya tadi dijelaskan lebih awal oleh Bang Bedowi tentang kronologis pilkade ini yang sudah pernah mengalami penundaan sebelumnya dan pada saat itu memang ada tiga opsi yang diberikan dan pemerintah sudah memutuskan untuk penundaan itu yang dipilih adalah tiga bulan pemunduran dari yang awalnya September menjadi bulan Desember Demokrat pada saat awal memang kita pada masa itu di forum yang di inisiasi juga oleh Bang Icang menyampaikan untuk agar ada kepastian politik itu harus segera dilaksanakan pada masa itu yang kemudian diputuskan di Desember ini namun pada masa itu juga kita ketahui bersama yang terpapar COVID itu masih sebelum sebanyak sekarang makanya ketika terjadi lonjakan yang positif COVID menembus angka ratusan ribu kemudian ormas-ormas besar di Indonesia yang sebelumnya diam kemudian memberikan aspirasi seperti MUI Muhammadiyah kemudian NU PBNU dan masih banyak lagi yang memberikan masukan untuk dilakukan penundaan tentunya ini menjadi atensi tersendiri bagi Partai Demokrat sendiri ketika pemerintah sudah memutuskan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusannya antara pemerintah DPR dan KPU sebagai partai peserta pemilu tentunya kita bersiap diri kita tidak mau jangan sampai ketinggalan kereta apalagi ini juga penting dan mendesak sifatnya untuk memberikan kepastian baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi politik sendiri artinya tidak mungkin partai-partai kalau pemerintahnya siap dan KPU siap bosong gak ikut gitu ya di luar politisi parpol saja berdiat ikut apalagi politisi betul betul tadi disampaikan Bang Baydowi bayangkan kalau Sumatera Utara yang 23 pilkada itu gimana dan untuk yang memang dalam catatan kami sih yang calon kepala daerah baik itu yang incumbent maupun yang newcomer yang terpapar covid itu kurang lebih ada 5 daerah dan 4 kalau gak salah itu meninggal di Bang Ihwan Bang Icang di Karo kena ukur Karo Jambi kemudian Berau Pak Muharam Kaltim kemudian Waikanan Edward Antoni itu Wakil Bupati Incamban juga covid kemudian ada Banjarbaru Pak Najmi Adani itu juga tinggal karena covid dan itu wali kota Incamban kemudian tadi ada Bontang Pak Adidharma itu sebagai calon tentunya kita sangat berduka dan 4 dari ini adalah kandidat-kandidat yang sebelumnya diusung oleh Partai Demokrat Termasuk yang itu adalah Ketua DPC Partai Demokrat kemudian digantikan oleh anaknya yang maju sebagai calon Bupati saat ini kemarin pada saat Rapimnas posisi Partai Demokrat sudah ditegaskan oleh Mas Ketum oleh Mas Ahaye pada saat Rapimnas sesuai dengan tema besar Rapimnas itu sendiri adalah sukses Pilkada 2020 untuk membangun kebesaran kembali Partai Demokrat Tentunya ada dua pesan penting yang ditekankan oleh Mas Ketum yang pertama karena ini Pilkada di masa COVID berbeda dengan Pilkada di situasi normal seperti sebelumnya dua hal itu ya pertama kita mau menang satu yang kedua kita mau selamat jadi tidak hanya menang tapi kita juga mau selamat untuk selamat kita tidak boleh berkompromi tidak ada tawar-menawar kita harus mematuhi protokol COVID yang sudah ditetapkan karena Pak Kamhar kan dalam berbagai di berbagai daerah kan Partai Demokrat tidak sendiri pengusungnya mungkin beberapa dengan partainya Pak Ahmad Baydowi beberapa dengan partai lain bagaimana menyatukan gelombang besar ini tetapi dalam koridor COVID sudah ada pembicaraan awal enggak? nanti juga saya tanya semua partai punya kepentingan yang sama untuk memastikan bahwa pilkada yang diikuti oleh kader-kadernya ini bisa terlaksana dengan baik dan selamat artinya kandidatnya pun tidak sampai terpapar COVID dan masyarakat juga selamat tidak ada tidak sampai menimbulkan kluster-kluster baru kluster COVID sebagai akibat daripada pilkada itu jadi konsen saya pikir semua partai juga memikirkan hal yang sama karena kalau partai demokrat itu dalam minggu ini insyaallah akan ditanda tangannya oleh ketum untuk pembentukan Satgas Pilkada yang antara lain tugasnya ini memastikan apa kandidat-kandidat yang diusung partai demokrat dalam tahapan baik itu kampanye maupun agenda-agenda pemenangannya itu benar-benar mengindahkan atau mematuhi protokol COVID dan kami nantinya tim yang dibentuk itu tim Satgas itu akan melakukan kunjungan sampai ke daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap agenda pemenangan yang dilakukan oleh paslon pasangan calon maupun struktur partai di daerah dalam dor-dor profit tadi ya betul itu yang akan kami monitor P3 sendiri Pak Badawi ya kita terus melakukan monitoring kepada calon-calon yang diusung oleh P3 untuk mematuhi protokol kesehatan misalkan ketika beberapa waktu yang lalu ada calon dari P3 ketika mendaftar membawa iring-iringan masa yang kita tegur melalui pengurus partai kami di daerah sehingga kita ingatkan bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi itu kan bagian dari proteksi kita untuk memperhatikan kesehatan masyarakat terus juga dalam pelaksanaan kampanye juga kita dorong para calon itu untuk lebih mengedepankan kampanye virtual bagi daerah-daerah yang bisa diakses secara virtual sementara bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak bisa mengarisasi internet ya tetap bisa dilakukan kampanye secara terbuka tetapi terbatas toh kampanye itu kan dengan situasi seperti ini lebih-lebih ya dan dengan situasi pilkada secara langsung kampanye dengan pengerahan masa kan sebenarnya sudah tidak efektif lagi sudah beberapa pengalaman pilkada mungkin dari Perludem punya datanya ya seberapa efektifitas pengampanye pengerahan masa terhadap tingkat keterpilihan seseorang karena dengan suara dengan pengerahan secara langsung itu pendekatannya kepada masyarakat itu juga terjadi misalkan ketika pemilu legislatif kampanye-kampanye terbuka itu kan sudah mulai ditinggalkan gitu jadi pemahaman itu kita berikan kepada mereka oke kampanye bertemu dengan masyarakat tapi batasi baik batasi itu oke kita istirahat dulu sampai disitu dan memang pengalaman di lapangan menunjukkan beberapa kawan merasa waduh saya ini tertipu ya kenapa kampanye saya paling meriah katanya tetapi waktu baik baik pilkada maupun apa namanya pemilihan anggota legislatif eh begitu yang terpilih malah yang tidak kampanye katanya jadi itu ada buktinya nanti kita cek angkanya ya kita istirahat lagi tadi yang berbicara adalah Pak Kamhar Lakumani dari Partai Demokrat dan Pak Ahmad Baidowi dari Partai Satuan Kebangunan atau P3 kita istirahat lagi untuk melanjutkan perspektif Indonesia setelah pesan-pesan komersial kita kembali lagi dalam perspektif Indonesia dengan topik di sekitar pilkada karena sudah ada empat ternyata kandidat yang meninggal dan sejumlah yang lain masih terpapar mungkin angkanya kita tunggu dari bagian pilkada masing-masing partai atau dari KPU karena sumber yang ada adalah Ibu Titi Angra ini dari Pernudam juga ada Pak Ahmad Pak Kamhar dari Partai Demokrat dan Pak Lusius Karus dari Formati sekarang giliran Pak Lusius Halo Pak Lusius Halo Bang Itan Ya Anda sudah mendengarkan tadi paparan dari dua tokoh partai kita yang juga memang ada dalam pilkada di partai masing-masing juga suara-suara masyarakat serta tadi pendapat awal dari Ibu Titi Anda sendiri bagaimana tinjauannya Ya saya kira sih hampir semua gitu ya merasa bahwa pelaksanaan pilkada 9 Desember itu sesuatu yang kemudian patut disesalkan cuman semua juga tidak berdaya karena keputusan sudah ada nampaknya tidak bisa lari dari keputusan yang sudah bisa dibuat yang kemudian penting untuk kita lihat sekarang itu komitmen pemerintah untuk selalu melakukan evaluasi karena di Perpul Undang-Undang 2020 juga selalu terbuka kemungkinan untuk menungguan pilkada apa saja kalau itu dirasa perlu oleh pemerintah jadi saya kira evaluasi itu yang paling penting saat ini untuk kemudian menentukan langkah dari minggu minggu dan fakta bahwa sudah ada empat orang meninggal terus ada banyak calon yang terpapar juga penyelenggara pemilu yang terpapar saya kira itu fakta-fakta yang membuat evaluasi yang penting untuk dilakukan dan peluang untuk kemudian selalu memutuskan penundaan pilkada itu terbuka tiap saat jadi tidak mengunci mati pilkada di 9 Desember sebagai sesuatu yang harus kita lakukan tahun ini tapi saya kira perkembangan dari hari ke hari mesti juga menjadi alasan bagi pemerintah DPR dan juga penyelenggara untuk selalu berkoordinasi untuk memastikan keputusan keputusan yang dibuat terkait penyelenggaraan pilkada tidak justru menambah bahaya dari penyebar luasan COVID-19 ini jadi saya kira itu yang paling penting bagaimana memastikan evaluasi yang dilakukan itu berbasis pada kepentingan keselamatan rakyat sehingga tidak kemudian membaca angka-angka yang ada itu sebagai sesuatu yang mati tapi sesuatu yang kemudian mendorong para pembuat kebijakan untuk kemudian memastikan kebijakan yang diambil itu benar-benar memastikan keselamatan rakyat terkait dengan pemaksanaan pilkada ini Pak Lusius ada dua hal yang bukan hanya terkait pilkada tetapi terkait perkembangan negara kita sendiri dalam kasus COVID-19 yaitu satu soal kesehatan kedua soal ekonomi dan ekonomi juga tidak kalah pentingnya nah ada wacana juga di publik yang membayangkan bahwa pilkada mungkin akan membuat uang beredar gitu ya dalam pengertian kan ada biaya-biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan para para kandidat dan juga para pengendali di partai-partai gitu tapi di pihak lain kembali lagi bagaimana kita membayangkan daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu urban gitu atau daerah yang tidak terlalu kosmopolit atau daerah yang mungkin bisa disebut jaringan internetnya tidak terlalu baik sehingga untuk melakukan kampanye daring itu agak terbatas mereka harus melakukan pengumpulan massa dan sebagainya tetapi yaitu edukasi yang muncul kita belum lihat apakah dari KPU maupun dari Satgas Nasional untuk pencegahan COVID sendiri kita belum lihat kampanye yang cukup masif gitu baik di media konvensional maupun di media sosial karena itu kan juga penting dengan atau tanpa pilkada pun tentu kita harus waspada lebih waspada daripada gelombang satu kan gitu ya kalau kita lihat perkembangan angka-angkanya makin mengerikan dan yang terkena sudah yang meninggal sudah eselon satu birokrasi terus menteri-menteri terkena dan segala macam atau bahkan KPU-nya sendiri ketua terkena dan beberapa anggota bawah semua ya saya kira memang yang paling penting itu bagaimana kerja pelenggara untuk memastikan jaminan dari sisi penyelenggaraan soal keselamatan warga dalam proses tahapan pelenggara dan itu memang yang sampai sekarang belum kelihatan terlihat kan penyelenggara pemilu sendiri gamang untuk memberikan jaminan soal keselamatan warga negara saat mengikuti pilkada ini aturan-aturan yang dibuat pun saya kira tanggung PKPU 13 2020 itu memang sudah menyediakan sanksi bagi setiap pelanggar kesehatan pada tahapan pilkada tapi kemudian sanksi-sanksi itu sebegitu ringannya sehingga mudah bagi para peserta untuk melakukan pelanggaran karena hanya misalnya diberikan teguran tertulis ada juga kasus Bawaslu menemukan pelanggaran dilaporkan kepolisian kepolisian tidak mau menindak jadi koordinasi antara penyelenggara KPU Bawaslu dengan kepolisian juga itu tidak sebegitu kuat diatur dalam peraturan sehingga dalam praktek di lapangan pelanggaran pelanggaran yang terjadi itu menjadi sesuatu yang lumrah dan akan terus terjadi pada proses-proses selanjutnya sesuatu yang saya kira membuat DPR KPU pemerintah harus memikirkan lagi bagaimana memastikan kemudian antisipasi terhadap proses pelanggaran yang terjadi itu diberikan sanksi yang tegas dan itu harus diatur dalam peraturan yang cukup kuat misalnya PERPU jadi PERPU itu khusus untuk mengurusi misalnya satu lembar saja terkait dengan bagaimana menjelenggarakan pilkada dengan koridor atau dengan protokol COVID betul soal sanksi yang paling penting karena penyelenggaran selalu beralasan bahwa aturan sanksi yang dibuat dalam PKPU tidak boleh kemudian keluar dari jalur dari yang diatur oleh undang-undang pilkada dan soal sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang itu itulah yang kemudian dipersembahkan dalam PKPU hingga kelemahan itu saya kira yang perlu dipikirkan oleh DPR KPPU dan pemerintah untuk kemudian misalnya mempertimbangkan PERPU untuk memastikan sanksi-sanksi tegas itu bisa diakumorasi jangan sampai kemudian lembeknya aturan yang ada dalam PKPU itu jadi pemerintah untuk peserta selalu melakukan pelanggaran yang dilakukan itu hanya diganjar dengan sanksi misalnya teguran tertuling sanksi-sanksi yang kemudian dengan mudah kemudian diabaikan oleh peserta apalagi penegakannya juga di lapangan mengandalkan kerjasama antara babas ini dengan kepolisian ya coba saya mau cek juga ke Ibu Titi pengalaman memantau pilkada karena memang kalau tidak salah dalam dua pekan lalu bersama komisioner dari KPU kita juga mendapatkan pesan bahwa mereka kan tentu membutuhkan payung yang lebih kuat apakah dalam bentuk perpu atau mungkin kalau DPR dan pemerintah bisa kerja cepat juga revisinya atau menyajikan undang-undang yang sangat simpel terkait dengan bagaimana mengelola situasi ini sebab yang dikelola KPU nanti pasti bukan hanya sekedar surat suara tapi juga terkait dengan apa-apa aparat keamanan aparat kesehatan yang yang barangkali ini menjadi pengalaman baru dimana dalam pelaksanaan momen pemilu sebagaimana lalu-lalunya itu kan tidak terjadi dan itu memperoleh tantangan lebih besar lagi makanya dari awal tadi saya sampaikan Bang Ican salah satu problem mendasar dari pilkada yang diputuskan tetap berlangsung 9 Desember yang meskipun ini sudah mengalami penundaan seharusnya 23 September dan dilanjutkan 9 Desember adalah instrumen hukum yang kuat kalau kita merujuk kepada praktik global salah satu yang paling direkomendasikan oleh para praktisi pemilu global ketika kita ingin melanjutkan pemilu di masa pandemi adalah dasar hukum yang kuat itu nah dinamika hari ini justru kalau kita tadi dengar dari Bang Lusius dasar hukum yang kuat itu yang saat ini belum sepenuhnya tersedia berbagai inovasi terobosan terkait dengan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi itu sepenuhnya mengandalkan inovasi dan terobosan dalam peraturan KPU sementara peraturan peraturan KPU tidak bisa bergerak di luar apa yang sudah diatur dan dimandatkan oleh undang-undang pilkada kita undang-undang nomor 1 yang sudah diubah tiga kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 apa saja yang tidak tersedia itu makanya tadi saya sebutkan tiba-masa tiba-akal tiga peraturan KPU yang mengatur pandemi di masa pandemi peraturan nomor 6 itu diubah dengan peraturan nomor 10 kenapa diubah dengan peraturan nomor 10 karena ternyata protokol kesehatannya ada yang tidak sesuai dengan praktik penerapan protokol kesehatan secara umum lalu kenapa diubah dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 karena ternyata ketika terjadi dinamika pelanggaran protokol kesehatan besar-besaran pada tanggal 4 sampai 6 September saat pendaftaran calon itu tidak bisa dijangkau oleh aturan yang ada jadi hari ini kita itu sepenuhnya mengandalkan peraturan KPU yang kalau dari sisi materi muatan peraturan perundang-undangan itu banyak batasannya ada dua hal yang tidak bisa dijangkau oleh peraturan KPU yang pertama sanksi yang melampaui apa yang ada di dalam undang-undang saat ini saya setuju bahwa sanksi yang ada skemanya itu adalah teguran pembubaran atau larangan kampanye selama 3 hari itu kalau bisa kita lihat implementasinya tidak bisa hanya mengandalkan bawah selu karena misalnya soal pembubaran begitu ya Bang Lusius dia perlu kolaborasi dengan Satwo PP dengan kepolisian sementara di beberapa temuan kami ada pihak kepolisian yang menganggap bahwa menegakkan hukum itu ya ranahnya kalau pilkada hanya dilakukan oleh bawah selu beserta jajaran undang-undang pilkada kita itu tidak mengatur instrumen pidana atau sanksi pidana untuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan instrumen pidananya diatur di dalam undang-undang wabah penyakit menular dan undang-undang kekarantinaan kesehatan sehingga penegakan hukumnya di luar ranahnya bawah selu tetapi sepenuhnya ada pada pihak kepolisian dan kita bisa bayangkan kalau terjadi katakanlah pelanggaran yang bentuknya berkumpulnya orang itu berapa tenaga bawah selu bisa mengelolanya betul jadi kalau kita baca peraturan KPU itu yang pertama bisa dilakukan bawah selu itu memberikan teguran tertulis di tempat beberapa temuan kami ternyata pelanggaran kampanye itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terafiliasi formal yang terafiliasi formal itu maksudnya adalah pihak-pihak di dalam daftar tim kampanye resmi yang diserahkan kepada kami nah hal-hal seperti itu kan juga dinamika yang menimbulkan dilema di lapangan sehingga misalnya tuntutan untuk memberikan sanksi berupa efek jerah pelarangan atau pencabutan hak berkampanye sepenuhnya kalau itu berulang atau kemudian yang kedua bahkan sampai diskualifikasi karena dampak dari pelanggaran protokol kesehatan ini adalah ancaman pada keselamatan dan nyawa manusia itu tidak bisa diharapkan dari peraturan KPU selain penegakannya dari peraturan KPU ini menjangkau pihak-pihak di luar penyelenggara pemilu ketika dia penegakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan juga menggantungkan pada instrumen hukum umum sekali lagi betul kesamaan pemahaman soliditas simkronisasi komitmen dari setidaknya satu bawaslu dua aparat pemerintah daerah khususnya Satpol PP beserta jajaran yang ketiga Satgas percepatan penanganan COVID-19 karena berkaitan dengan izin untuk melakukan kegiatan yang keempat adalah kepolisian ini menjadi prasyarat yang kedua yang juga tidak bisa dijangkau oleh KPU aturan-aturan terkait dengan inovasi pemungutan penghitungan suara yang melampaui undang-undang contoh perpanjangan waktu pemungutan suara untuk memaksimalkan protokol kesehatan dalam banyak analisis pakar pemilu ternyata waktu pemungutan suara kita nanti yang hanya diatur undang-undang jam 7 sampai jam 1 siang itu tidak cukup masih kurang katanya masih kurang apalagi nanti ini kan jaraknya harus jauh dan tidak bisa seperti kemarin-kemarin yang normal dan 1 TPS itu kan maksimal 500 seperti kita di Tangsel banyak TPS yang 1 TPS itu 500 jadi dari beberapa simulasi itu dari jam 7 sampai jam 1 itu kurang yang kedua Bang Ican adalah betul bukan hanya soal akses informasi terutama bagi kelompok rentan mereka yang masyarakat adat penyandang disabilitas kelompok miskin atau kemudian orang-orang yang juga sakit yang kedua adalah akses untuk mewadahi hak pilih mereka yang sakit yang sedang isolasi mandiri di rumah yang sedang dirawat di rumah sakit itu kan tidak boleh diabaikan hak pilihnya nah instrumen undang-undang itu tidak mengenal yang namanya kotak suara keliling padahal untuk menjangkau mereka itu perlu kotak suara keliling jadi ada ada hal dua hal yang tidak bisa diatur KPU satu sanksi yang betul-betul tegas memberi efek jerah dan melampaui undang-undang yang kedua adalah inovasi penghutan penghitungan suara yang diperlukan tetapi itu ternyata bertentangan dengan undang-undang jadi memang tidak bisa hanya mengandalkan tidak sanggup diatasi oleh KPU baik Ibu Titi terima kasih Pak Lusius dan juga Pak Ahmad Baidawi serta Pak Kamhar kita istirahat lagi untuk Jurnal 9 setelah itu kita kembali lagi kalau ingin ke belakang boleh karena kita akan istirahat lumayan 3 menit terima kasih kita ke studio ya tadi Jurnal 9 merupakan rangkuman berita sepekan dari jaringan Radio Smart FM Network kita kembali lagi ke sini ke acara Perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama Populi Center Smart FM dan The Maj Senayan Jakarta masih bersama saya channel lembah ada Ibu Titi Anggera ini ada Pak Lusius Karus Pak Kamhar Lakumani dan Pak Ahmad Baidawi saya kembali lagi ke dua teman partai kita Pak Awik dan Pak Kamhar Pak Ahmad Baidawi kalau kita mendengarkan suara dari Pak Lusius dan Ibu Titi serta waktu itu kita kalau tidak salah Pak Kamhar ikut ya dengan KPU itu itu mereka membutuhkan memang tangan lebih kuat itu Pak Awi karena situasinya kan tidak bisa diurus sendiri karena KPU tentu bekerja dengan undang-undang lama berasumsi bahwa situasi normal dan PKPU sendiri kalaupun dibikin keluar dari koridor tidak bisa seperti kata Ibu Titi koridor utamanya adalah undang-undang yang terkait dengan dirinya bagaimana kita menyingkapi ini Pak Awi apakah memang DPR dan pemerintah segera bisa duduk cepat untuk menyediakan payung yang lebih kuat kan ini tidak usah terlalu panjang singkat saja karena akan terlibat nanti membantu KPU bukan hanya aparat-aparat mereka saja tetapi aparat-aparat di luar mereka yang pasti tidak bisa mereka jangkau jika tidak diberi kekuatan legal Pak Awi nanti ke Pak Kamhar juga ya terima kasih Bang Ijan jadi memang itulah problem kita dalam aspek regulasi gitu ya tetapi sebenarnya kalau mau jujur saja gitu kan sebenarnya KPU itu meskipun ini tidak baik salah secara tata penyusunan berundang-undangan tetapi kalau demi kebaikan bisa saja sebenarnya kalau kita rujuk perilaku KPU ini Bang Ijan beberapa kali membuat norma melampaui undang-undang dia akan berhenti setelah digugat KMA kalau kita mau menagih kelakuan mereka tapi kok untuk urusan ini mereka kok kayak takut gitu kan tetapi kok urusan hal-hal yang lain kan banyak itu waktu pemilu waktu pilkada kemarin dia membuat norma melampaui undang-undang meskipun akhirnya digugat KMA tetapi apa waktu itu KPU berani tapi sekarang atas nama kemasalahan kok KPU tidak berani kalau kita mau menagih konsistensi mereka dalam hal keberanian melabrak norma tetapi kan itu tidak baik sebenarnya tapi paling tidak begini aspirasi-aspirasi yang berkembang khusus terkait dengan aspek penguatan infrastruktur hukumnya kami mendukung tetapi kalau terkait dengan aspek penundaan itu sudah sesuatu yang imposibel lah karena sudah berproses sangat panjang banyak uang pilkada dari APBD juga sudah terserap nanti bisa terbuang siasya pada titik meningkatkan jadi komplikasi sosial politik ekonomi dan macam-macamnya juga berat ya karena begini tadi Pak Ican juga kalau Pak Ican atau Pak Bu Riting menyampaikan bahwa Pak Ican kalau saya perputaran ekonomi ketika pilkada bisa lancar memang betul karena mohon maaf kalau teori ekonominya sekarang ini dengan pandemi seperti ini kelas menengah ke atas itu tidak bisa menggunakan uangnya karena takut mau belanja ke mall takut sehingga uang itu tidak berputar pilkada berlangsung benar apa yang disampaikan sejumlah pihak perputaran uang akan terjadi karena apa kebutuhan logistik pilkada yang order kemana-mana itu kan sudah pasti terbayar sehingga dan menimbulkan apa menyebabkan menghasilkan kebutuhan tenaga kerja yang cukup meskipun jangka waktunya tidak banyak paling tidak kalau dari sisi ekonominya sedikit membantu yang berikutnya terkait dengan pengaturan di TPS kalaupun KPU tidak bisa melakukan punishment mengatur soal punishment paling tidak mengatur dirinya sendiri dalam membatasi jumlah pemilik karena kalau yang diatur itu paling banyak 500 orang dalam satu TPS bukan paling sedikit ya 500 bukan fake number lagi paling banyak 500 kan bisa 100 bisa 300 yang disesuai dengan kecukupan tapi waktunya durasinya yang mungkin berpanjang Pak ya tidak kalau TPS nya semakin banyak disebar kan sama aja waktunya jadi biasanya yang 500 berkumpul di satu titik dipecah jadi tiga kan sama aja justru mengurangi ini begitu cuman dari aspek anggarannya ada aspek anggarannya itu yang harus dihitung kembali gitu apakah memungkinkan atau tidak jangan sampai anggarannya berat sebelah di satu sisi yang berikutnya Pak Ican terkait dengan tadi ada keluhan mengenai aparat di luar penyelenggara pemilu yang tidak bisa menindak ya memang ketika proses pilkada berjalan proses pemilu berjalan mereka tunduk pada undang-undang yang mengatur tentang itu undang-undang pilkada yang hal ini berlaku secara lekspesialis ketika terjadi pelanggaran ya tidak bisa mereka menindak dengan undang-undang covid gitu dengan undang-undang kerantina kesehatan mereka hanya menindaknya mengacu pada ketentuan pilkada dan itu satu sisi seperangkat aturan hukum yang memang harus dibenahi jangankan kalau soal mundur dan tidak mundur pilkada jangankan di Indonesia pilpres Amerika Serikat aja yang jumlah korbannya lebih banyak di Indonesia nggak mundur itu itu sesuatu yang tetap saja bahwa dibutuhkan sebuah sebuah undang-undang yang terkait situasi darurat Anda setuju nggak itu jadi misalnya berlaku khusus untuk pilkada gitu kalau itu saya sepakat dalam konteks memberkuat sisi legalitasnya KPU dalam hal KPU dan Bapak Selu dalam hal melakukan penindakan terhadap paslon-paslon yang melanggar protokol kesehatan karena kalau tanpa penindakan waduh itu kebayang kan kreativitas politisi itu kan bisa melampaui melampaui aturan di Indonesia memang kreatif sekali harus jujur kalau itu oke coba saya cek ke Pak Hamhar bagaimana ide itu karena ya memang KPU juga perlu ditolong selain dia pasti kerepotan soal teknis yang kedua terkait dengan koordinasi dan perindakan kan mereka pasti tidak mampu dan daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan barangkali mungkin Demokrat punya pandangan bagaimana segera Presiden memenerbitkan PERPU yang barangkali DPR sendiri akan setuju karena itu untuk memperkecil jatuhnya korban terima kasih Bang Icang di Partai Demokrat sendiri pada berbagai kesempatan Mas Ketum atau Mas Ahaye itu memimpin langsung pertemuan dengan Bapilu atau membriefing Bapilu termasuk berkaitan dengan apa kemarin saat ada aspirasi penindaan dari berbagai ormas kemudian sudah diputuskan oleh pemerintah untuk tetap dilanjutkan kita kemudian pada posisi untuk Partai Demokrat meminta agar ada ketegasan bagi apa untuk melakukan penindakan terhadap paslon-paslon yang tidak mengindahkan protokol COVID kita artinya mekanisme sanksi dan lain sebagainya itu harus diperkuat kita setuju bahwa tadi instrumen hukumnya tentunya harus lebih dulu diperkuat itu pandangan Partai Demokrat karena ya kita mungkin masih mengingat bersama ya kalau sejak awal kepemimpinan Mas Ahaye itu sangat konsisten dengan agenda-agenda untuk melawan COVID bahkan beliau pun juga pada masa saat terpilih juga kita munas pada saat itu menggunakan protokol COVID artinya Partai Demokrat sangat terbiasa protokol COVID ini sangat adaptif dan tentunya juga kami mendorong agar mekanisme pelaksanaan pilkada juga bisa seperti itu bisa adaptif Pak Kamhar misalnya saya bayangkan ada satu partai atau semua partai berikrar pokoknya selama pilkada begitu ini bisa dilakukan dengan cara kampanye masif oleh masing-masing partai yang punya infrastruktur ke bawah misalnya dikampanyekan dan diinstruksikan malah bahwa setiap keluar rumah apapun tahapan kampanye yang dilakukan begitu keluar rumah harus pakai masker dan maskernya adalah yang seperti ini misalnya saja sehingga ini kan kalaupun ini dijadikan mesin tetapi mesin yang sehat Anda setuju enggak itu? Setuju bahkan dalam briefing kemarin ya kita masih rapat kemarin dipimpin ketum juga langsung berkait dengan rencana pembentukan Satgas pilkada yang antara lain tugas besarnya itu memastikan paslon-paslon kita mengindahkan protokol COVID bahkan untuk yang mengatur sampai ke tim C sekalipun bagaimana tim C pada masa pandemi COVID ini gerakan-gerakan yang paling efektif ya yang menyesuaikan dengan protokol COVID termasuk bagaimana paslon tidak hanya merebut suara tapi juga ada dalam kegiatannya juga bermanfaat untuk membantu masyarakat di masa COVID ini termasuk misalnya memberikan masker dan sebagainya insanitizer dan sebagainya dan ada tim-tim yang melakukan promosi atau kampanya dengan apa misalnya di kota Makassar salah satu paslon yang kami usung itu kualisi dan P3 Api Api Rahman itu mereka bentuk duta-duta COVID itu melakukan sosialisasi sampai ke bawah untuk mengedukasi masyarakat terhadap COVID jadi bukan hanya politik semata tapi juga ada orientasi untuk apa pemberdayaan kepada masyarakat kita Pak Awi 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 saya mendengar keprihatinan nanti kepedulian yang tidak berbeda dengan kita-kita dari dua politik kita yang bingung buat saya itu yang punya kuasa untuk menentukan segala sesuatu dia mesti DPR polisi atau partai-partai politik ini tidak cukup misalnya berkampanye sana-sini tapi kita tahu aturannya itu tidak memadai mereka yang punya kekuasaan untuk merubah segala sesuatu ini untuk memastikan penyelenggaraan yang ada ini bisa menyelamatkan atau bisa tidak menimbulkan kesalahan yang lebih fatal tapi kelihatannya kok DPR ini sebagai tim koordinasi mereka memanfaatkan betul kekuasaan yang diberikan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah dan penyelenggara padahal hak untuk membentuk undang-undang di DPR inisiatif ini yang tidak pernah muncul dari DPR dan seolah-olah seperti rakyat biasa kemudian mengatakan peduli dengan keselamatan warga dan lain sebagainya kalau misalnya DPR punya inisiatif sejak awal untuk memikirkan regulasi ya tidak usah misalnya menunggu perpung usul inisiatif untuk kemudian melakukan revisi terhadap undang-undang padahal satu malam itu DPR bisa kok tapi punya enggak niat untuk itu jadi mesti agak berbeda sedikit karena rakyat ini atau publik tidak punya hak untuk eksekusi jadi mestinya yang punya hak eksekusi itu yang kemudian kita minta tanggung jawaban jangan juga seperti kita hanya kemudian berkampanye soal misalnya pilkada sehat dan lain sebagainya tapi banyak kendala yang kemudian dihadapi penyelenggara dan lain sebagainya dalam perlaksanaan pilkada ini tidak kemudian menjadi bahan refleksi dari DPR untuk kemudian melahirkan regulasi mereka yang punya perasaan begitu ya saya tanggapi Pak Ijan ya ya saya kira Pak Lusius ini orang bukan yang tidak paham hukum beliau ini ahli hukum bos dalam menyusun regulasi itu ada namanya prolegnas ada prolegnas prioritas tidak bisa kata Mbak Titik tiba saat tiba akal tidak bisa saya ngomong ada juga Pak yang bisa kemudian diusulkan di luar prolegnas ada banyak regulasi yang kemudian tiba-tiba menesak mana contohnya jadi prolegnas itu ada dua satu kumulatif terbuka sebagai dampak dari putusan MK yang kedua prolegnas yang disepakati oleh pemerintah bersama DPR baca undang-undangnya tidak bisa main tunjuk begitu ya kita sih boleh boleh mengkritisi tetapi tetap taat pada aturan baca undang-undangnya biar gak asal ngomong jadi lebih baik Perpu yang paling bisa dilakukan adalah pemerintah itu tanpa prolegnas tapi kalau DPR harus prolegnas kalau kita mengusur undang-undangnya saya kira Pak Lusius tidak hanya ngomong paham itu undang-undang itu paham saya undang-undang justru karena paham jangan asal ngomong jangan asal kayak Bapak Titi tiba saat tiba akal oke kita istirahat dulu ya ya nanti lagi kita akan kembali dalam perspektif Indonesia kita ke studio untuk sementara ya kembali kita dengan topik di sekitar Pilkada dan tadi ujung pembicaraan kita terkait dengan apakah langkah cepat yang harus dilakukan itu membentuk Perpu atau menyiapkan semacam revisi undang-undang atau apapun namanya memang ada dua pilihan pertama merevisi undang-undang tetapi itu undang-undangnya mungkin lebih rumit karena ada undang-undang terkait dengan pemilu ada undang-undang tentang KPU sendiri namun kalau Perpu kan langsung saja dengan fokus Pilkada dan COVID kalau tidak salah begitu ya mungkin Ibu Titi ada tanggapan Pak Gijar meluruskan sedikit saya mau meluruskan silahkan Pak Lusius salah tanggap nanti oleh Pasal 104 ayat 2 dalam keadaan ketentu hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prodekas saya hanya mau kasih tahu ke Bang Awi bahwa peluang bagi DPR dan Presiden untuk ada jadi ada peluangnya ya selalu berlupa terima kasih Bang Jani oke Bang Awi belum jawab ya oh iya silahkan baca undang-undang 15 tahun 2019 yang saya baca itu tatib tadi ya jadi kita lihat jadi lihat perkembangannya termasuk tatib terbaru dari DPR juga dibaca jadi undang-undang yang bisa kumulatif terbuka itu selain putusan MK undang-undang APBN jadi jangan apa jadi begini loh ketentuan di DPR hari ini Pak Ican ya masing-masing AKD itu hanya boleh mengajukan satu RUU dalam prolegnas prioritas ketika RUU itu selesai AKD itu alat kelengkapan Dewan ya ketika RUU itu selesai dibahas boleh dia mengajukan RUU lainnya sebagai prolegnas prioritas kita kalau pakai prosedur begitu DPR bersama pemerintah baru akan membahas prolegnas prioritas pada masa sidang berikut yang jatuhnya sekitar bulan November itu lama berarti kalau berarti kalau dalam situasi darurat harus pimpinan DPR melakukan apa namanya perembukan gitu ya perembuk gitu ya forum itu bisa dilakukan tetapi apa ada niat keaktifan dari pemerintah gitu tapi ya gak apa-apa memang lembaga itu selalu disalahkan ke DPR gitu kan kan disalahkan tapi aturan yang lu sius kan menugasnya nama lembaganya forum masyarakat membantau parlemen ya wajib harus dong harus harus membantau parlemen ya kalau gak membantau parlemen bukan formapi saya hanya mau menjelan saja silahkan aja yang lain aja apa salah satu kebenangan DPR itu ya fungsi legislasi itu menurut undang-undang nasa dan jalur untuk mengusulkan RU itu selain prolegnas juga ada di luar prolegnas luang ini yang kemudian bisa dimanfaatkan jika kemudian DPR sepakat bahwa kita ini sedang ada dalam situasi di luar normal kalau situasi normal masih semuanya semuanya berjalan lain-lain lain-lain aja selain dengan salur yang sudah ada tapi bagaimana berpikir di luar out of the box untuk kemudian melihat kita langkah yang paling bisa dilakukan oleh lembaga seperti DPR yang punya kebenangan luar biasa yang pertama saya kira ada kemendesakan yang harus di respon dengan segera oleh pemerintah kebutuhan terhadap PERPU adalah kebutuhan objektif kita ketika pilkada sudah diputuskan dan kalau melihat situasi hari ini walaupun seperti disampaikan oleh Bang Lusis saya kira juga saya setuju ya segala kemungkinan itu bisa terjadi di dalam perkembangan perjalanan penyelenggaraan pilkada optimisme itu penting tetapi merespon situasi yang tidak terduga juga harus kita siapkan skenario nya nah PERPU ini menjadi yang paling mungkin kan PERPU ya betul yang paling mungkin itu PERPU dan mengatur dua hal tadi soal penguatan sanksi dan yang kedua soal special voting arrangement atau pengaturan khusus untuk penguatan penghitungan suara termasuk kalau juga kita ingin berencana menerapkan rekapitulasi suara elektronik karena rekap suara elektronik kan akan mengurangi kerumunan masa saat penghitungan rekap suara di tingkat kecamatan ataupun tingkatan setelahnya kabupaten kota dan itu kurang cukup kalau hanya mengandalkan peraturan KPU karena ada skema hukum terkait dengan pendegakan hukum yang harus diatur dan yang kedua saya kira Bang Ican dalam konteks kelanjutan pilkada dan memastikan kita mengeliminir dampak pendekatan kita untuk komprehensif dan solid di dalam apa namanya memaksimalkan kewenangan dari para pihak yang punya akses pada penegakan hukum itu diperlukan jadi jangan sampai ada dikotomi ini ranahnya pilkada sehingga tidak bisa dimasuki kenapa tadi sebenarnya polisi masih bisa untuk melakukan perannya terkait dengan undang-undang wabah penyakit menular ataupun kekarantinaan kesehatan karena sesungguhnya tidak ada pilkada pun mereka menegakkan itu contoh wakil ketua DPRD Tegal jadi mestinya polisi atau aparat yang lain satpol PP dan segala macam tinggal membawa saja belet yang membuat mereka mengurusi aspek-aspek mau ada pilkada atau tidak bukan urusan dia dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang pilkada tidak bertentangan dengan peraturan KPU sebab di peraturan KPU itu otoritasnya Bawaslu adalah memberi sanksi teguran tertulis dan kalaupun pembubaran dia juga harus dilakukan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya otoritas tetapi dia tidak menyentuh sama sekali kewenangan dari pihak lain yang sebenarnya itu adalah the existing power yang sudah tersedia gitu nah perbaikan soliditas koordinasi dan juga kesepahaman di dalam melakukan aksi di lapangan itu yang harus diperkuat Bang Ican sebab sekali lagi masa kampanye ini masih panjang masih dua bulanan lebih dan di masa yang panjang ini apalagi ada 94 daerah itu head to head berhadap-hadapan kampanyenya jangan sampai kemudian menjadi trigger untuk melakukan pelanggaran karena makin hari makin dekat dengan hari pengungutan suara itu itu yang juga harus diperlukan terkait dengan eksekusi tindakan dari para pihak di lapangan kalau misalnya perpu itu dibikin itu kan salah satunya selain mengatur secara ketat atau tegas aspek-aspek terkait dengan protokol juga membuat sanksi misalnya sanksi pengurangan suara kek atau diskualifikasi kek atau apa gitu kalau tidak ada sanksi kan itu macan kertas betul soal sanksi itu yang memang harus dijawab ya sekali lagi kenapa misalnya memang di peraturan KPU tidak boleh diatur sanksi diskualifikasi jangan sampai sanksi diskualifikasi itu juga dipolitisir Bang Ican hanya karena misalnya tidak suka lalu kemudian mohon maaf ya bawah selunya kena suap misalnya atau apa itu kan kita tidak tahu politik lokal nah undang-undang itu bisa mengeram tindakan-tindakan yang menyalahi aturan atau abuse of power karena dia membuat rambu yang lebih tegas dalam menjamin proses yang tadi transparan akuntabel makanya dia memang harus pada level peraturan setingkat undang-undang saya sebenarnya agak jengah ya kalau ada pendekatan dikit-dikit diskualifikasi dikit-dikit diskualifikasi tetapi dalam konteks misalnya pendegakan peraturan pelanggaran protokol kesehatan kenapa saya setuju karena dampak kalau itu dilanggar terutama kalau pelanggaran misalnya kerumunan massa lebih dari 100 orang itu kan besar ya dia bisa menciptakan klaster yang membahayakan nyawa manusia dan dampak dari membahayakan nyawa manusia itu harus tegas dia didiskualifikasi bukan karena dia apa namanya mencederai demokrasi tetapi justru membahayakan kemanusiaan kemanusiaan itu cuma satu satu tingkat di bawah silah ketuhanan loh dalam Pancasila demokrasi ada di bawah betul bang dan itu makanya harus di peraturan setingkat undang-undang supaya juga dalam implementasinya dia tidak dimanipulasi karena kontestasi politik lokal yang apa namanya membuat bias penegakan hukumnya nah rambu-rambunya memang harus dalam level tadi perpu ya makanya menurut saya seharusnya pemerintah itu gerak cepat karena kenapa kalau kita lihat narasi kalau kata anak-anak milenial gercep nah gercep betul bang jadi jangan cuma mau lanjut tetapi konsekuensi hukum yang bisa memfasilitasi pilkada sehat itu juga harus disediakan dengan gercep juga gitu ya Pak Kamhar bagaimana gercep ini bisa didesakkan karena ini kan hari demi hari terus berjalan dan tentu apa yang disampaikan Pak Lusius dalam perdebatan dengan Pak Ahmad Baydowi juga penting yaitu jikapun perpu tetapi DPR mungkin ikut mengkondisikan agar perpu ini bisa dimunculkan tetapi mungkin levelnya sudah antar lembaga antar pimpinan lembaga lembaga presidenan dengan lembaga parlemen gitu ya Pak Kamhar terima kasih Bang Hicam jadi sebenarnya respon pemerintah untuk mendorong lahirnya perpu itu adalah satu hal tapi hal lain juga yang menjadi pekerjaan rumah dalam pandangan kami oleh pemerintah tadi disampaikan Bu Kiti kan power existing yang sudah ada untuk menguatkan apa tegaknya aturan atau apa yang kita ingin capai itu sebenarnya sudah ada yang terpenting kan sebenarnya leadership untuk melakukan konsolidasi dari power existing yang sudah ada ini karena rambu-rambu yang ada pun kalau kita mau out of the box itu sebenarnya banyak yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa pilkada yang kita lakukan itu pilkada yang selamat atau pilkada sehat tadi pilkada yang tidak menimbulkan cluster covid itu pijakan-pijakannya pilkada pilkada yang tidak mengancam kemanusiaan gitu ya setuju setuju seperti itu Bang Icang parku itu satu hal untuk 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 apa untuk direspon oleh pemerintah Pak Awi apakah memang di KPU sendiri masih tersedia ruang kalau mereka tadi kan Anda bilang pada saat yang lain ada diterobos-terobos sedikit undang-undang begitu sekarang mestinya agak lebih berani gitu ya jadi menurut Anda apa ya artinya gini apakah ada orang yang mau protes jika KPU katakanlah membuat membuat aturan tapi alasannya kemanusiaan atau covid saya kira gak ada orang yang berani protes gitu ya ya Bang jadi memang itu kan saya cerita konsistensi KPU dulu ya ketika berani melabrak undang-undang tapi untuk ini saya mungkin paham lah psikologinya KPU terutama beberapa waktu terakhirlah ada komposisi berubahan termasuk ada yang kena sanksi kemarin itu kan mungkin lebih hati-hati tidak berani mengambil itu namun demikian yang perlu kita lakukan adalah yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ke depan ini kontestasi pelaksanaan Pilgada tetap berjalan tetapi aspek-aspek perlindungan kepada masyarakat tetap terlindungi gitu kalau melihat situasi yang seperti ini sekarang kondisi eksisting sepertinya KPU itu tidak berani mengulangi kelakuan mereka yang kemarin-kemarin sempatnya nebrak-nebrak dikit lah gitu kan kayaknya gak bakal berani lagi ya memang tidak ada cara lain kalau kami di DPR karena terkait dengan fungsi legis-legis kami sesuai dengan aturan main yang kita sepakati dengan ketentuan tatib peraturan DPR yang terbaru tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya kami kalaupun pemerintah tidak mengajukan perpu kami akan menginisiasi pada saat pembahasan dengan jadi pemerintah prolegnas besok di bulan November secara moral dan etik Anda setuju dengan Pak Lusius tapi secara prosedural kan ya harus dilalui gak bisa kan yang disampaikan tadi itu ketentuan di 2014 sekarang ada peraturan DPR yang terbaru mengenai peraturan terkait dengan pembentukan perundang-undangan gitu jadi ada hal-hal yang memang harus kita langkah lakukan secara prosedural apalagi saya di wakil ketua badan legislasi bertanggung jawab penuh untuk hal ini gitu untuk misalkan mengajukan menjadi usul inisiatif DPR tetapi kan forumnya nanti setelah pembahasan prolegnas prioritas 2021 jadi sebenarnya sekarang ini kalau kita mau gercep tadi gercep yang paling cepat itu adalah ya perpu dan ya saya yakin fraksi-fraksi pemerintah itu gak akan menolak wang ini demi kemasalahan masyarakat nah itu tadi yang terpenting sil keadanya tidak diundur kalau diundur pemerintah pasti keberatan ini mungkin opsi undur ini Pak Lusius memang agak sulit karena melibatkan komplikasi sana-sini tetapi anda setuju gak kalau sekarang ini misalnya seluruh kekuatan politik baik itu yang terstruktur maupun apa namanya opini masyarakat itu memang meminta agar segera diberi kekuatan hukum bagi KPU dan bawah seluruh mungkin karena ya mau tidak mau ya perpu adalah jalan keluar yang paling cepat pertama sih mungkin yang membuat KPU tidak bisa dalam tanda kisah-kisah seperti sebelumnya gitu ya karena setiap keputusan yang harus mereka buat itu harus ke DPR dulu konsultasi sono setuju baru jadi saya kira ini juga problem ketika kemudian pemandirian KPU itu tidak diartikan lagi KPU dengan segala pertimbangannya itu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan karena semuanya harus konsultasi ke DPR dan pemerintah yang kedua saya kira ketika kita bicara begitu banyak masalah dan banyak masalah kemudian tidak bisa kemudian ditarikan jalan keluarnya dengan apa yang sudah ada regulasi yang sudah ada sekarang itu berarti kebutuhan dan perpu itu memang masuk akal dan saya melihat akhirnya kemudian kembali ke pemerintah lagi yang saya persoalkan itu lalu dimana DPR sebagai wakil rakyat dengan inisiatifnya untuk memastikan apa yang kemudian jadi keprihatinan rakyat itu juga jadi keprihatinan wakilnya tentu yang ada maksud yang ada maksud DPR itu bukan Pak Abi sendiri gitu ya ada 600 lebih orang gitu ya ya jadi sebagai wakil rakyatnya itu dimana DPR kemudian dalam segala kekiseruan ini mungkin menangkap aspirasi misalnya suara ketua DPR muncul gitu ya ya mungkin tidak ketua gitu ya Mas Abi ini juga kalau tiap hari ngomong mungkin akan didengar oleh ketuaannya oke oke Pak Pak Kamhar apakah di dalam Partai Demokrat sendiri juga tinjauan terhadap situasi yang berkembang cepat ini termasuk bagaimana bisa mendengarkan suara KPU dan mungkin instrumen lain seperti bahwa itu agar itu tadi sekali lagi ini bukan soal diskusi di atas kertas tapi di lapangan itu kan terbayangkan komplikasinya gitu kalau misalnya KPU-nya walaupun kata Pak Awi tadi ya kalau kalau mau ditafsirkan atau ibut titik maaf masih banyak kreativitas tanda petik yang bisa dilakukan KPU dengan jalan yang dia punya apa undang-undangnya begitu juga aparat-aparat penegakan hukum yang terkait dengan COVID pun bisa tanpa firkada pun bisa bekerja sebenarnya kasus Tegal itu kan salah satu contoh Pak Kamhar tadi disampaikan bahwa sebenarnya posisi bola saat ini untuk melakukan gerak cepat penyesuaian aturan terhadap pilkada di masa COVID ini adalah perpu itu yang menjadi pilihan jalan yang paling cepat untuk itu yang paling bisa kami lakukan di Partai Demokrat itu adalah konsolidasi internal ketika kami sudah menetapkan pasangan calon yang diusung di pilkada sementara situasi pandemi COVID ini juga terus meningkat lonjakan apaannya yang kami lakukan antara lain tadi memperjagai dan saat gas ini dilakukan penugasan secara berjenjang memanfaatkan struktur partai yang ada dan bagi paslon yang kami usung kalau itu kader demokrat itu posisi tawar kami jauh lebih kuat untuk lakukan kontrol halnya kalau paslon yang diusung adalah kader dari partai politik lain itu yang yang konstruktif yang kami ingin oke kita istirahat untuk sesi terakhir pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia ya sesi terakhir saya akan sediakan waktu untuk empat narasumber saya memberikan semacam pendapat kesimpulan atau titik tekan apa yang sudah kita bicarakan panjang lebar selama hampir 2 jam ini saya ingin mulai dari Pak Ahmad Baidowi dari fraksi partai persatuan pembangunan ya terima kasih seperti kami sampaikan tadi kita ke depan bagaimana menyelamatkan demokrasi kita ini berlangsung dan juga bagaimana melindungi masyarakat dari aspek kesehatannya kalau dari kami calon-calon dari yang diusung oleh P3 kami wajibkan dalam kampanye itu bukan memberikan seperti yang biasanya sembako dan semacamnya kita larang kita minta mereka pada situasi seperti ini mereka memberikan APD alat pelindung diri berupa masker hand sanitizer dan semacamnya sebagai bagian dari edukasi pentingnya kesehatan penjagaan covid bagi masyarakat yang dilakukan oleh para calon itu hal baru itu langkah yang kita lakukan selain juga menghimbau dalam pembagian-pembagian seperti itu yang tidak boleh dalam bentuk kerumunan diatur atau diantarkan ke rumah diantarkan rumah-ke rumah gitu ya polanya bisa silahkan bisa diantar ke rumah-rumah atau pertemuan terbatas boleh-boleh saja tapi tidak boleh melanggar protokol kesehatan itu kan ikhtiar yang bisa kami lakukan secara internal yang berikutnya kalau kembali kepada KPU itu tadi soal kenekatan tadi saya mereview sedikit contoh ya bukan karena tidak bukan karena konsultasinya kepada DPR yang ditakutkan tidak karena faktanya dulu ketika mengatur larangan terpidana bagi mantan calak itu konsultasi dengan DPR juga diabaikan juga sama KPU ya hajar saja dia putuskan gitu pada akhirnya ya kandas di MA tapi itu nanti tapi kan apa hal-hal seperti itu kan tidak baik sebenarnya tapi pernah juga dilakukan oleh KPU maka mungkin kalau ditanya apakah KPU-nya berani situasi di internal KPU sekarang itu berbeda mungkin situasi psikologinya ya berbeda dengan KPU yang sebelum pemilu 2019 apalagi ada yang kena sanksi dan semacamnya lah ada yang kena COVID ada juga gitu jadi kita ayo semuanya kita kawal proses demokrasi demokrasi kita dan juga yang terpenting adalah kesehatan masyarakat juga harus mendapat kepastian perlindungan baik dari penyelenggara pemilu dan Anda memastikan akan memberikan instruksi kepada kebawah jangan keluar rumah untuk kadar P3 kalau tidak pakai masker gitu ya ya itu pasti sudah setiap mereka mengurus rekomendasi kemarin kita pastikan itu oke baik terima kasih Pak terima kasih Pak Kamhar ya suaranya belum keluar terima kasih Bang Ijang jadi memang saat ini ada dua masalah besar ya yang tengah kita hadapi masalah krisis kesehatan dan krisis ekonomi karena di jangan sampai krisis pilkada ya biar sampai pilkada menjadi krisis juga kan justru pilkada sangat mungkin bisa menjadi salah satu solusi instrumen solutif terhadap krisis kesehatan dan krisis ekonomi tadi krisis kesehatan misalnya kami berkali-kali bahkan pada saat Rapimnas selepas itu ada pembekalan dari Mas Ketum dari Ahaya terhadap semua calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Demokrat khususnya kadar Partai Demokrat kita ada 153 kadar di 153 daerah yang maju sebagai calon kepala daerah itu yang selalu ditekankan adalah kita mau menang ya tapi yang utama adalah kita mau selamat kita mau selamat itu adalah memperhatikan betul protokol COVID ini dan kita bisa berkontribusi untuk memberikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi tadi dan juga gift terhadap masyarakat berupa masker hand sanitizer dan sebagainya juga ya karena daya beli masyarakat juga sedang terporuk saat ini sebelumnya Demokrat itu sudah menggagas instruksi Ketum untuk melawan untuk berbagi dimana segenap kadar diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial membantu masyarakat yang secara ekonomi lagi terpukul termasuk melakukan tes massal karena sekarang tesnya mulai mahal kader Partai Demokrat sangat intens memperjuangkan untuk swab test itu harganya lebih terjangkau pemerintah sudah merespon saat ini 900 ribu tapi kita berharap kalau bisa lebih turun lagi bisa di angka 500 ribu atau lebih kurang dari itu supaya lebih banyak yang bisa mengakses tes ini atau para kandidat kalau mau berbagi bayarin swab test itu juga salah satu alternatif pilihan cara supaya ada yang konkret kita lakukan untuk berkontribusi terhadap itu tidak maksudnya untuk ditukar dengan suara tapi manusia sama Ibu Titi marah lagi saya pikir tidak seperti itu Bang Icang pasti bagaimana kita kepada segenap kadar kita segenap saluran kepala daerah kita minta untuk berbuat berkontribusi nyata dalam COVID ini juga tentunya mereka harus lebih disiplin yang lebih ketat dalam menjalankan protokol COVID tidak sampai justru menjadi pemicu klaster baru dan partai tentunya sudah punya mekanisme kalau ada kader-kader kita yang nyata nanti tidak disiplin terhadap itu itu sudah saat ini sedang kami bahas aturan-aturannya yang tentunya secara internal bisa kami tegakkan dan kami terapkan oke Pak Lusius ya mikrofon oke silahkan Pak Lusius halo Pak Lusius bahwa ada terbatasan di sisi regulasi untuk lebih memastikan lagi jaminan akan keselamatan warga negara dalam mengikuti setiap tahapan pilkada 2020 ini nah itu misalnya muncul tadi inginan untuk mendorong munculnya perpu ya cuman kelihatannya kesibukan pemerintah untuk melakukan banyak hal terkait dengan penanganan covid ini membuat misalnya pemerintah mungkin tidak fokus untuk memikirkan perpu ini disitulah harus fokus ini kemanusiaan selamatan disitulah kita apa namanya punya kepentingan untuk menyuarakan ini kewakilan kita pemerintah maksudnya ini untuk menyuarakan apa yang tidak bisa kita suarakan langsung ke pemerintah dan mereka yang punya kekuasaan untuk kemudian memanggil pemerintah memerintahkan pemerintah mengontrol pemerintah jadi ini ada aspirasi seperti ini bagaimana kemudian ini disuarakan oleh TPR dan lebih kusul mungkin untuk oposisi seperti demokrat PKS dan lain sebagainya lebih fokal lagi lah untuk menuntut banyak hal yang masih kurang saat ini karena berharap partai koalisi mungkin akan sulit kemudian untuk berbeda suaranya dengan pemerintah jadi suara kita ini mungkin akan lebih baik teriakan terus-menerus oleh oposisi seperti dan mungkin pimpinan DPR-nya selain muncul di berbagai macam apa namanya baliho elektronik dan baliho lain mungkin juga bicara soal ini juga penting gitu ya saya kira ya agak marah apa namanya pimpinan DPR kita di mana-mana ya jadi jangan jadi pimpinan DPR kalau normatif aja bicaranya soal keselamatan rakyat tapi yang paling penting DPR punya hak untuk eksekusi dengan tiga kemenangan fungsi utamanya bagaimana memastikan tiga kemenangan itu kemudian diterjemahkan dalam situasi krisis sekarang ini untuk memastikan keselamatan rakyat dalam bilkada itu yang kita tunggu baik baik Ibu Titi silakan ya yang pertama bang persoalan instrumen hukum ini mesti segera dituntaskan sehingga dalam menyiapkan bilkada 9 Desember kita bisa bergerak maju bergerak maju ini dalam artian ada satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemilih kita dengan transformasi metode kampanye dan penyebaran informasi yaitu akses pada informasi terutama bagi mereka yang kelompok rentan tadi kelompok miskin masyarakat adat disabilitas ataupun mereka yang sakit begitu sekarang kita belum banyak mendengar strategi atau terobosan para penyelenggara pemilu terkait dengan sosialisasi diseminasi informasi jadi bukan hanya kita berharap pilkadanya sehat tetapi juga pemilih mendapatkan informasi dengan baik dan informasi yang sehat dan itu tentu memerlukan kesiapan dan juga komitmen KPU untuk punya strategi dan inovasi terbaik ini KPU kurang gesit dan kreatif sekarang ini sejauh ini lambat langkah-langkah untuk menjangkau pemilih karena sekali lagi kita tidak bisa hanya berkutat pada persoalan teknis teknis penting tetapi masyarakat membutuhkan informasi sebagai dasar di dalam membuat keputusan dan informasi itu juga berangkat dari bagaimana tata cara pemilihan berjalan siapa calonnya kemana harus mencari informasi jadi ini akan lebih mudah dilakukan jadi moving forward maju ke langkah berikut tahapan berikut kalau persoalan instrumen hukum bisa kita selesaikan jadi PERPU itu segeralah diberikan dan sebaiknya tidak ditunda jadi kalau ingin kecebur kecebur sekalian gitu ya kepada pemerintah kita ketika pemerintah berkomitmen melanjutkan pilkada maka segala instrumen hukum terbaik itu harus disediakan kalaupun pilkada mau terus payungnya bikin dong yang kuat supaya kita tidak kebanjiran karena kita mampu menahan airnya dan kebanjiran kali ini kebanjiran korban itu bahaya itu dia bang yang kedua bang bagi saya adalah kita harus terus mendorong soliditas dan konsolidasi antar aktor yang memang sudah memiliki kewenangan di dalam penanganan protokol kesehatan karena kenapa selama ini itu yang belum sepenuhnya optimal sehingga masih terjadi dikotomi ataupun pemisahan-pemisahan eksekusi terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan termasuk juga adalah kesepahaman dan sinergisitas komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini juga masih terjadi seperti adanya disparitas ya pemerintah pusatnya begitu gesit mendagrinya begitu aktif tetapi di daerah responnya lambat karena dengan sinergisitas antara aktor ini terutama kalau protokol kesehatan itu diterapkan dengan disiplin penuh ini juga akan bisa berkontribusi mengantisipasi persoalan pilkada kita berikutnya apa itu potensi politik uang jadi kalau kerumunan sebaran orang itu bisa diatur sesuai protokol kita tahu monitor orang yang bergerak gitu ya padahal di masa pandemi ini salah satu ancaman besarnya karena keterkurukan ekonomi yang dihadapi oleh warga potensi jual beli suara yang menguat dan ini bisa salah satunya di eliminir kalau para pihak yang menegakkan protokol kesehatan itu solid karena tadi gerak ruang gerak itu semua bisa kita ketahui siapa yang bergerak siapa yang berkumpul dan memang tidak bisa hanya mengandalkan sebatas pada institusi penyelenggara pemilihan saja oke dan saya kira saya yakin sekali Pak Ahmad Maidowi dan Pak Kamhar Lakumani tentu juga tidak mau memanfaatkan situasi sulit ini dengan mengatakan kita bisa kandidatnya pada para kandidatnya untuk mumpung rakyat butuh masker mari kita kasih dia uang agar beli masker tentu tidak pasti tidak dan itu artinya kita melampaui batas-batas etik yaitu memanfaatkan kesulitan dengan cara-cara yang tidak baik terima kasih banyak untuk semua narasumber Pak Ahmad Maidowi dari Partai Persatuan Banguran P3 juga Pak Kamhar Lakumani dari Partai Demokrat Ibu Titi Anggera ini Dewan Syuro dari Perludem sebelumnya ada Pak Lusius belum jadi Dewan Syuro kalau Pak Lusius Dewan Syuronya masih Pak Sebastian Salang udah digolkar ya nanti mungkin Pak Lusius bisa dibujuk oleh Pak Awi terima kasih banyak kepada para jurnalis yang sudah memantau di Zoom maupun lewat jaringan lain terutama di Youtube saya Chanlo Lembah jaga kesehatan sampai jumpa telah Anda simak Perspektif Indonesia